Tiga wanita tidak dikenal meninggalkan bayi wanita berusia tiga hari di Rumah Sakit Umum Grand Medistra, Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pihak polisian kini masih memburu ketiga wanita yang menelantarkan bayi malang tersebut. Bayi malang ini diduga lahir prematur dan baru berusia tiga hari sebelum dibawa ke rumah sakit. Kini bayi malang terus mendapatkan perawatan intensif di ruang IGD dengan bantuan oksigen dalam mesin inkubator. Saat dimasukkan ke Rumah Sakit Umum Grand Medistra oleh tiga orang wanita tak dikenal, kondisi bayi sangat memprihatinkan. Berat badan bayi hanya 1,6 kg dan menderita sesak nafas serta mengalami pendarahan di bagian pencernaan. Awalnya pihak rumah sakit tidak merasa curiga dengan kehadiran tiga wanita yang membawa bayi dengan mobil minibus. Namun setelah bayi diperiksa dan dimasukkan ke ruang IGD, ketiga wanita kemudian berpura-pura mengambil uang ke dalam mobil dan kemudian meninggalkan bayi seorang diri di rumah sakit. Datang ke IGD dengan membawa seorang bayi. Bayi yang diantar itu berumur, menurut keterangan mereka, berumur tiga hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, dianjurkan dokter untuk dilakukan perawatan lanjutan di ruang nicu yang pasti ini diantar ke rumah sakit dan ditinggalkan. Dari rekaman kamera CCTV rumah sakit, terlihat jelas ketika ketiga wanita tersebut membawa bayi turun dari mobil dan langsung menuju ruang instalasi gawat darurat untuk dirawat karena bayi tersebut mengalami sesak nafas dan pendarahan di saluran pencernaan. Namun setelah mendapatkan perawatan pihak rumah sakit, ketiga wanita berpura-pura mengambil uang, kemudian meninggalkan rumah sakit dengan mobil minibus hingga kini tak kembali. Kasus penelantaran bayi dan rekaman CCTV sudah diserahkan pihak rumah sakit ke pihak Satuan Reskrim Polres dari Serdang, karena diduga praktek yang dilakukan sekelompok wanita ini menjurus kepenculikan bayi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Rizky Fauzan, memberitakan.